Pemirsa dua anjing pelacak dikerahkan untuk membantu polisi mencari jejak pelaku pembunuhan karyawan Metro TV Yodi Prabowo. Sementara itu usai disemayamkan dan disolatkan, jenazah Yodi Prabowo dimakamkan di tempat pemakaman umum Sandratek, Rempoa, Kota Tangerang Selatan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP di lokasi penemuan jenazah karyawan Metro TV. Dua anjing pelacak dikerahkan untuk memaksimalkan olah tempat kejadian perkara penemuan jenazah Yodi Prabowo. Anjing pelacak dikerahkan untuk membantu penyidik dalam mencari jejak pelaku dan barang bukti tambahan yang mungkin tertinggal di sekitar lokasi. Kami mengambil sampel dari dua barang bukti, yang pertama dari alat diduga yang digunakan oleh pelaku, yaitu adalah pisau, kemudian baju korban. Jadi nanti hasilnya seperti apa, nanti kita informasikan lebih lanjut, untuk detilnya seperti itu. Sementara itu usai disemayamkan dan disolatkan, jenazah Yodi Prabowo dimakamkan di tempat pemakaman umum Sandratek, Rempoa, Kota Tangerang Selatan. Ibunda Yodi tak kuasa menantangi saat melihat jenazah putra kesayangannya dimasukkan ke liang lahat. Selain dihadiri keluarga, saudara, dan para tetangga, rekan-rekan korban ikut mendoakan kepergian Yodi. Sebelumnya, seorang karyawan Metro TV yang hilang tiga hari ditemukan tewas di pinggir Toljor, Ulujami, Pesanggerahan, Jakarta. Diduga korban tewas dibunuh karena ada pisau di sekitar jasadnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan proses hukum terhadap pelaku pemerkosaan terhadap seorang bocah di Lampung Timur akan terus berjalan. Kementerian PPPA juga akan memperketat kinerja lembaga P2T-P2A agar peristiwa serupa tidak terulang. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang dan Mawati memastikan proses hukum akan terus berjalan terhadap pelaku pemerkosaan seorang bocah di Lampung Timur, Lampung. Korban dan keluarganya juga akan didampingi secara psikologis untuk mengurangi trauma. Kementerian PPPA juga akan mengevaluasi dan memperketat pengawasan dalam organisasi P2T-P2A. Kalau mereka kan sudah, kalau ini sudah dikawal terus ya. Dan dari awal pun saya sudah sampaikan kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan TUSI kami terhadap perlindungan anak kita akan tetap melaksanakan koordinasi. Sesuai dengan TUSI, TUSI kami kan masih koordinatif. Ini intens sudah kami lakukan, kami sudah kawal koordinasi dengan dinas, tidak hanya dinas Lampung Timur, demikian juga provinsi Lampung. Nah ini sudah dikawal. Nah kemudian untuk si anak ini, si korban ini, ini sudah didampingi. Sebelumnya, DA, Kepala P2T-P2A Lampung Timur telah ditapkan sebagai tersangka oleh Ponda Lampung. DA diduga memorkosa ANF, seorang puncah korban pemorkosaan yang sedang direhabilitasi di lembaganya. DA melakukan asing bejatnya selama kurang lebih tiga bulan. Tim Liputan AY News melaporkan. Polisi menembak mati satu pelaku spesialis rampok minimarket di Kota Palembang, Sumatera Selatan karena berusaha melawan saat ditangkap. Aksi perampokan ini pun terekam kamera pengawas. Aksi dari spesialis rampok minimarket di kawasan Ilir Timur 1, Palembang pada hari minggu lalu terekam kamera pengawas. Seorang pelaku berhelem sempat mengancam dengan senjata api rakitan dan menyikap karyawan. Selanjutnya, ia menguras uang yang ada di meja kasir termasuk barang-barang lainnya. Pelaku berjumlah dua orang dengan menargetkan pokok yang buka di pagi hari. Berbekal dari rekaman ini, pelarian keduanya pun harus berakhir. Bahkan salah satu pelaku tewas di tempat setelah polisi terpaksa menembak pelaku yang berusaha kabur. Diketahui, keduanya sudah tujuh kali beraksi merampok minimarket dalam satu bulan terakhir. Polisi juga mengamankan satu senjata api, dua peluru dan sebilah pisau. Sementara bagi pelaku yang masih hidup, terancam hukuman 12 tahun penjara terkait pencurian dengan kekerasan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Ainyis melaporkan. Direkturat Tindak Pindana Cyber Barres Krimpolri menangkap tersangka pembobol data pegiat media sosial, Deni Siregar. Polisi kini menggencarkan perang terhadap peretasan dan pembobolan data untuk menjamin keamanan informasi pribadi warga. Tersangka pembobol data pegiat media sosial, Deni Siregar, FVH di gelandang petugas di Barres Krimpolri, Jumat Sore. Tersangka merupakan karyawan outsourcing telkomsel ini ditangkap di kawasan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Kamis kemarin. Pembobolan data Deni Siregar dilakukan tersangka FVH setelah mengakses data pelanggan secara ilegal. Data tersebut kemudian difoto lalu dikirim ke akun Twitter Opposite 6891, kemudian diketik ulang dan beredar di media sosial. Atas perlakuan ini dipostinglah sesuai ini ada data pelanggan yang di Twitter akun Opposite 6891 seperti demikian. Namun demikian yang tertulis di sini adalah diketik kembali. Jadi ini bukan hasil capture yang asli, diketik kembali oleh pemilik Twitter akun ini dan disebarkan. Atas kejadian ini PT Telkomsel meminta maaf kepada Deni Siregar dan akan meningkatkan pengamanan terhadap data pelanggan. Melalui media ini kami mohon maaf kepada Bapak DS atas ketidaknyamanan ini dan dari Medipian Telkomsel berusaha selalu memastikan keamanan dari data pelanggan yang ada pada kami. Jadi itu yang kita berusaha terus, ini pelajaran bagi kami, untuk kedepannya kita akan perbaiki terus. Tersangka kini mendekam ditahanan Baris Krim Polri dan akan dijerat undang-undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara pemilik akun Twitter Opposite 6891 yang menyebarkan data Deni Siregar masih diburu polisi. Dari Jakarta dan Helmisa Jambati, AINews melaporkan. Pulauan imigran Rohingya direlokasi dari bekas kantor imigrasi di Pelangwangat ke Gedung Balai Latihan Kerja di kawasan Kandang, Kota Lok Suma, WAC. Sementara pihak UNHCR masih terus mendata pengungsi untuk proses selanjutnya. Sebanyak 99 pengungsi Rohingya direlokasi ke Gedung Balai Latihan Kerja, kawasan Kandang, Kecamatan Muara, Kota Lok Suma, WAC. Sebelumnya mereka hampir dua pekan menempati bekas kantor imigrasi kawasan Belangwangat. Pemindahan dilakukan UNHCR dan dikawal aparat keamanan dengan menggunakan tiga unit bus dan dua mobil logistik. Setelah tiba di lokasi penampungan baru, pihak imigrasi melakukan serah terima pengungsi kepada pemerintah daerah yang dilanjutkan sosialisasi adat atau kearifan lokal kepada puluhan imigran Rohingya. Wali kota Lok Sumawe, Swaidi Yahya, mengatakan pemindahan imigran Rohingya ke lokasi penampungan yang baru dilakukan karena lebih layak dari tempat sebelumnya. Lokasi ex-imigrasi Lokal Lok Sumawe, ini lebih layaknya. diperlukan waktu lebih lama lagi. Pintanya bisa kita perlahirkan untuk bisa tinggal agak lama. Sementara staf UNHCR Hendrik Tarik mengatakan para pengungsi Rohingya masih terus didata untuk memverifikasi data mereka. Kita masih tetap melakukan pendataan seperti kegiatan yang selama ini kita lakukan di kantor imigrasi lama. Kegiatan registrasi itu masih tetap kita jalankan karena memang masih belum selesai. Kenapa langkah ini harus kita lakukan? Tentunya untuk memastikan siapa orang-orang ini. Karena mereka kan mengaku sudah pernah terdaftar di kantor UNHCR di Bangladesh. Kita perlu melakukan verifikasi. Puluhan pengungsi Rohingya ini sebelumnya terdampar di perairan Aceh Utara dan dievakuasi oleh nelayan ke pantai lancok Aceh Utara atas pertimbangan kemanusiaan. Dari Lok Sumawe Aceh, Arimiya Jamil, Hainews, melaporkan.